La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Kisah Zankrist, putri pendeta yang mantap mualaf setelah mengetahui Islam agama paling masuk akal Zankrist merupakan putri pendeta yang tinggal di Amerika Serikat Ia berasal dari garis keturunan pemimpin agama Kristen Baik ayah dan ibunya mempunyai latar belakang keluarga pendeta dari Norwegia dan Jerman Ia tumbuh dengan orang tua yang menyebarkan ajaran Kristiani Sejak kecil, ia aktif dalam komunitas Kristen Tak hanya itu, ia juga dipercaya menjadi guru agama Kristen tiap hari minggu Di usianya yang masih belia dan biasa menyanyi solo lagu rohani di gereja Jadi, terlibat dengan aktivitas keagamaan Kristen telah ada dalam dirinya Khususnya saat ia kecil hingga beranjak dewasa Namun, seiring berjalannya waktu, dia mulai mempertanyakan imannya Ada konsep dalam agama Kristen yang tidak rasional Kemudian ia memilih meninggalkan kampung halamannya untuk kuliah Dan akhirnya belajar agama-agama besar dunia Ia secara khusus mengambil kelas agama Islam karena masih banyak yang belum ia tahu Awalnya ia berpikir belajar tentang Islam dan agama-agama di dunia Hanya bertujuan untuk menyelesaikan kuliahnya saja Tetapi ternyata ia sangat menikmati jurusannya Dan merasa bahwa keputusan mengambil jurusan mempelajari agama Adalah keputusan terbaik dalam hidupnya Akhirnya, Zankrist melanjutkan karir pendidikannya Dan melanjutkan ke Paskasarjana untuk belajar lebih dalam lagi Ada pun di tahun pertamanya saat S-2 Ia bertemu dengan teman kelas yang berasal dari berbagai latar belakang internasional Ia berteman dengan teman muslim yang berasal dari Pakistan dan Somalia Zankrist penasaran mengapa teman-teman muslimnya Senantiasa mempunyai kedamaian dan kebahagiaan batin dalam dirinya Tak hanya itu, mereka sangat ramah dan murah hati padanya Sudah sejak lama Zankrist juga mendambakan kedamaian dan kebahagiaan batin yang serupa Ia pun lebih mendalami Islam bukan sebagai pendekatan kuliah lagi Melainkan sebagai keyakinan Akhirnya, ia merasa Islam adalah agama yang benar baginya Di saat yang bersamaan, ia juga mendapatkan banyak kesulitan di perkuliahannya Pada suatu malam, ia mencoba berbicara pada Allah SWT Dan ia merasakan perasaan yang luar biasa Itu adalah momen paling bahagia dalam hidupnya Akhirnya di tahun kedua kuliah S2, Zankrist memilih untuk menjadi mu'alaf Kini, ia senantiasa meluangkan waktunya untuk menyebarkan Islam dengan menjadi da'iyah Dan memberi pidato tentang Islam dan budaya muslim Dalam pidatonya, Zankrist selalu menebarkan bahwa Islam adalah agama positif Yang mana di Amerika sering ditemukan sentimen negatif terkait Islam Demikian kisah perjalanan mu'alaf Zankrist, putri seorang pendeta Semoga ia bisa istiqomah dan menginspirasi teman-teman untuk lebih giat lagi dalam beribadah Amin Allahumma amin